Batik itu selain sebagai ikon budaya Indonesia, bagi saya juga sebagai sebuah seni yang memiliki unsur-unsur teknologi dan saintifik. Tahun 2007, salah satu founder batik fraktal tiba-tiba membuat gambar-gambar bunga yang menggunakan algoritma fraktal. Kami melihat temuan kami dapat memecahkan sebuah masalah yang memang ada di dalam industri batik tradisional, yaitu kemandekan desain. Dengan menggunakan teknologi, kita bisa membuat desain-desain yang baru dengan lebih gampang, sehingga kami putuskan untuk meneruskannya menjadi sebuah bisnis yang bersifat sosial. Jebatik Software ini sendiri gunanya untuk membuat desain-desain atau motif-motif batik dengan cepat dan mudah. Kami sendiri percaya Jebatik Software dapat memperkuat industri tekstil, terutama tekstil tradisional di Indonesia. Saat ini kami senang sekali karena Batik Fraktal telah menjadi sebuah merek pakaian jadi yang kami pasarkan secara digital di Indonesia. Kami juga melihat dan melirik pasar internasional, di mana saat ini Batik Fraktal telah tersedia di Kanada, di Perancis, dan di Australia. Saya percaya tradisi ini dapat dibawa menyeberang dengan menggunakan teknologi ke masa kini dan masa depan. Karena kalau tidak, teni tradisional kita hanya akan menjadi artefak yang terpajang di museum. Kita dapat berbuat apapun yang kita bisa untuk Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.